Hai pendaftaran kartu pekerja dibuka ini dua hal yang berbeda Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agak tukri bapa kabar sempugi selesoran selesoran saudara-saudara bertemu kembali dengan channel kesayangan kita Sampungi kita Nah maduun saliwassalim wala rasulikarim wala'ali wa sahabat jemain semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat berbahagia dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala amin Allah ma'amin pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang keempat diuka pada Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 12 wilayah Indonesia Barat pendaftaran program Kartu Prakerja ini berdasarkan peraturan Menteri Koordinator bidang perekonomian nomor 11 tahun 2020 yang merupakan aturan pelaksanaan perpres nomor 36 tahun 2020 pada pendaftaran Kartu Prakerja gelombang keempat kali ini syaratnya mewajibkan calon peserta harus swap foto atau selfie sudah dihapuskan head of communication PMO Prakerja Louis satu hatu mengatakan hal itu saat dihubungi kompas.com Sabtu 8 Agustus 2020 dalam proses pendaftaran tidak lagi menggunakan swap foto atau selfie tetapi menggunakan kartu keluarga atau kakak itu yang membedakan dari gelombang sebelumnya ujar Loisa oleh karena itu lanjut Loisa nomor induk kependudukan atau NIK setiap calon peserta harus terhubung pendaftaran ke kakak selain itu terdapat juga perubahan tahap verifikasi untuk mendaftar kartu program pendaftar program kartu prakerja perubahan tersebut Loisa melanjutkan yakni calon peserta juga harus memberikan persetujuan terkait keapsaan data sebelum bergabung ke suatu gelombang jadi harus ada pernyataan mengenai keapsaan informasi yang diberikan terang Loisa 2 metode pendaftaran bagaimana metode pendaftaran yang bisa dilakukan oleh calon peserta program kartu prakerja Pertama pendaftaran online bisa dilakukan di laman prakerja.go.id nanti linknya akan sesertakan di deskripsi video di bawah ya pendaftaran dilakukan secara mandiri dan terdapat beberapa hal yang perlu dilengkapi seperti nama lengkap nomor induk kependudukan pada ktp tanggal lahir nomor kakak surat elektronik atau email nomor telepon seluler alamat domisili pendidikan terakhir status kerja dan pelatihan yang diinginkan selanjutnya metode pendaftaran secara offline atau luring para channel peserta bisa mendatangi kementerian ketenaga kerjaan atau pemerintah daerah khususnya dinas ketenaga kerjaan menaik kuota peserta pada gelombang keempat kali ini Loisa mengatakan terdapat penambahan yang signifikan dari gelombang sebelumnya Alhamdulillah artinya bertambah ya gelombang empat ini kuota peserta bertambah menjadi 800 ribu orang kata Loisa ya wah Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya. Cara Pendaftaran Online Pendaftaran secara daring melalui situs resmi program kartu pekerja dapat dilakukan secara mandiri maupun dengan bantuan melalui kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Pendaftaran dengan pelayanan berbantuan melalui kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah dilakukan apabila peserta memiliki keterbatasan infrastruktur telekomunikasi. Dalam hal ini, kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah memasukkan data dan informasi secara daring melalui laman resmi program kartu pekerja dan tidak meminta penghutan atau biaya. Artinya, gratis. Sementara secara mandiri, berikut adalah langkah-langkahnya. Jika belum memiliki akun, calon peserta harus membuat akun terlebih dahulu melalui laman htpppsprekerja.go.id Nanti di linknya ada juga di deskripsi ya, bisa kalian langsung klik di situ. Kemudian klik daftar sekarang, masukkan email dan password, klik daftar, tunggu notifikasi via email, buka email, dan lakukan verifikasi yang telah dikirimkan via email tersebut. Jika sudah memiliki akun, login ke akun Anda dan akan ditampilkan dashboard akun. Isi verifikasi ktp dan klik berikutnya. Lengkapi data diri, unggah, foto ktp, dan swap foto dengan ktp. Lakukan verifikasi nomor handphone, klik kirim. Masukkan kode OTP yang telah dikirimkan via SMS ke nomor yang didaftarkan. Klik verifikasi isi pernyataan pendaftar hingga selesai dan klik OK. Melakukan tes motivasi dan kemampuan dasar. Setelah selesai, Anda dapat memilih gelombang yang diinginkan. Cara pendaftaran luring atau offline Permohonan pendaftaran calon penerima kartu perak kerja dengan cara luring melalui kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah dapat dilakukan secara individu maupun kolektif. Cara luring ini bisa dilakukan melalui kementerian ketenaga kerjaan atau pemerintah daerah khususnya dinas ketenaga kerjaan. Metode ini dapat dipilih jika ada keterbatas infrastruktur telekomunikasi dan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pesat. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenaga Kerjaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Menteri Perekonomian, Rudy Salahudin, pemohon harus datang sendiri dan langsung mendatangi instansi tersebut. Setiap calon peserta wajib mengisi formulir yang memuat Selain itu, calon peserta juga wajib menampilkan fotokopi KTP dan pernyataan yang membuat hal-hal berikut. Nama Alamat Nomor induk kependudukan pada KTP elektronik Tempat dan tanggal lahir Nomor handphone Pernyataan kebenaran data Pernyataan tidak akan melakukan kecurangan Pernyataan bersedia dituntut dan mengganti kerugian negara Nah, demikian yang dapat sampai kita sampaikan semangatnya Semoga bermanfaat ini Terima kasih sudah menonton Salam memang sudah datang Jajik Masjana Jajah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton